Ini adalah Ultraman Zero teman-teman Halo teman-teman, balik lagi dengan kakak disini Di channel Raja Ultraman teman-teman Wihihi, kali ini kakak mempunyai beberapa mainan Yang ingin kakak perkenalkan kepada kalian teman-teman Wihihi, pada keren-keren bukan? Di sini kakak mempunyai topeng dan beberapa action figure teman-teman Mari kita hitung teman-teman Berapa mainan yang kakak milikin teman-teman Oke, kita mulai dari topeng dulu teman-teman Kita mulai menghitung ya Kita belajar sambil bermain Oke, mulai ya Ada 1, 2, 3, 4 Wihihi, kakak mempunyai 4 topeng teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Nah, kita hitung yang action figure teman-teman Di sini kakak mempunyai berapa action figure ya Kita hitung yuk Kita mulai dari sini dulu ya teman-teman Oke, kita mulai yuk Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wihihi, kakak disini mempunyai 8 action figure teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Kakak akan memperkenalkan satu persatu mainan yang kakak miliki teman-teman Wihihi, pasti keren teman-teman Kita mulai yuk Kita mulai dari sebelah sini dulu teman-teman Wow, ini adalah Ultraman Z teman-teman Wow, keren sekali bukan? Lihat, ia berwarna merah, putih, dan biru teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Nah, kalian harus bisa menjadi Kalian harus bisa mencontoh dari Ultraman Z ini teman-teman Wow, karena dia baik teman-teman Oke, kita simpan dan kita lanjut ke Ultraman selanjutnya teman-teman Oke, nah disini kakak juga mempunyai Ultraman Z teman-teman Tapi, sayangnya Ultraman Z ini adalah Ultraman Z yang jahat teman-teman Kita bisa lihat dari warnanya teman-teman Iya, berwarna hitam, putih, dan emas teman-teman Wihihi, sayang sekali ya Wah, kalian jangan seperti Ultraman Z ini teman-teman Wah, karena dia jahat teman-teman Kita harus baik teman-teman Oke, kita simpan dan kita lanjut Ke Ultraman selanjutnya teman-teman Oke, kita lanjut ke Ultraman ini teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Ini adalah Ultraman favorit kakak teman-teman Ini adalah Ultraman Zero teman-teman Wihihi, keren sekali ya Ini adalah Ultraman yang sangat baik teman-teman Dia suka menyelamatkan orang lain teman-teman Wow, lihat saja Ia berwarna silver, emas, dan merah teman-teman Wow, dan juga ia mempunyai tanduk dua teman-teman Wihihi, mantap kan? Kita simpan dan kita lanjut ke mainan selanjutnya ya teman-teman Oke, nah disini kakak juga mempunyai Ultraman X teman-teman Wihihi, Ultraman ini adalah temannya Ultraman Z yang jahat ini teman-teman Dia juga sama jahatnya teman-teman Dia suka merusak lingkungan teman-teman Nah, kalian jangan sesekali merusak lingkungan teman-teman Kalian harus menjaga lingkungan oke Kita lanjut ke mainan selanjutnya teman-teman Oke, disini kakak mempunyai Ultraman yang berwarna biru, emas, dan putih teman-teman Ini adalah Ultraman hikari teman-teman Wow, keren sekali bukan? Ia juga mempunyai dua tanduk seperti Ultraman Zero teman-teman Wihihi, sangat keren bukan? Wow, mantap Dan Ultraman ini adalah salah satu Ultraman yang baik juga teman-teman Dia selalu membuang sampah pada tempatnya teman-teman Agar udara kita bersih teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Nah, kalian harus bisa membuang sampah ke dalam tempatnya teman-teman Jangan kalian membuang sampah sembarangan oke Kita simpan dan kita lanjut ke mainan selanjutnya oke Kita simpan disini ya Kita lanjut ke Ultraman yang ini teman-teman Wihihi, ini adalah Ultraman Mebius teman-teman Wihihi, Ultraman Mebius ini adalah salah satu Ultraman yang bisa mengeluarkan pedang di tangannya teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Wow, mantap Dan Ultraman ini adalah salah satu Ultraman yang sangat baik teman-teman Dia selalu menghancurkan monster yang ingin menghancurkan bumi teman-teman Wow, dan Ultraman ini berwarna merah, biru, dan putih teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Kita simpan Ultraman ini dan kita lanjut ke Ultraman selanjutnya oke Wow, kita simpan disini ya Nah, dan ini kakak mempunyai sebuah Ultraman lagi teman-teman Wow, ini adalah Ultraman Victory teman-teman Ultraman Victory ini adalah temannya Ultraman Ginga teman-teman Wihihi, mereka berdua adalah Ultraman yang suka melindungi bumi teman-teman Wihihi, keren sekali kan? Dia tidak suka kepada para monster yang ingin menghancurkan bumi teman-teman Wow, dia adalah salah satu superhero yang paling kuat teman-teman Kita simpan lagi Ultraman ini dan kita lanjut ke mainan selanjutnya oke Kita simpan Dan disini kakak juga mempunyai Ultraman teman-teman Wihihi, ini adalah Ultraman Ginga teman-teman Dia adalah temannya Ultraman Victory yang tadi teman-teman Wow, yang kakak katakan tadi Ia juga senang melindungi bumi teman-teman Ia tidak suka kepada monster yang ingin menghancurkan bumi teman-teman Karena monster itu selalu menghasilkan polusi udara teman-teman Wow, dia itu juga sangat ingin menghancurkan monster teman-teman Wow, dia adalah sosok pahlawan yang pemberani teman-teman Nah, kalian harus bisa mencontoh dari Ultraman Ginga ini oke Kita simpan lagi dan kita lanjut ke mainan selanjutnya teman-teman Wihihi, disini kakak akan memperkenalkan topeng yang kakak miliki teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Disini kakak mempunyai 4 topeng teman-teman Kita mulai dari sebelah sini dulu oke Nah, disini kakak mempunyai topeng Ultraman 3 teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Lihat saja teman-teman Set topeng ini warna silver, biru dan matanya juga ada warna kuningnya teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Dan disini juga kakak menemukan bintik hitam teman Wah, kayaknya ini adalah bekas luka yang dicakar oleh monster teman-teman Wow, dia juga sangat gagal dalam bertarung teman-teman Wow, pokoknya dia itu salah satu Ultraman yang baik teman-teman Kalian harus bisa mencontohnya teman-teman Oke, kita simpan dan kita lanjut ke mainan selanjutnya Oke, kita lanjut ya teman-teman Nah, disini kakak mempunyai Ultraman yang memiliki tanduk teman-teman Wow, dia seperti kerbau ya Hahaha, sangat keren sekali bukan? Nah, disini kakak mempunyai topeng Ultraman taruh teman-teman Ultraman yang bisa mengeluarkan sinar dari matanya teman-teman Wow, keren sekali bukan? Dan dia juga adalah salah satu Ultraman yang sangat pandai teman-teman Dia pintar sekali dalam merancang strategi untuk memancurkan musuh teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Nah, kalian harus bisa menjadi pintar seperti Ultraman taruh ya Oke, kita lanjut ke Ultraman selanjutnya teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Nah, disini kakak berhasil menemukan topeng Ultraman Nexus teman-teman Disini topengnya berwarna putih dan ada warna emasnya sedikit teman-teman Wihihi, dan juga ada warna pink teman-teman Wow, seperti wanita ya teman-teman Wow, keren sekali bukan? Wow, dan Ultraman ini adalah salah satu Ultraman yang berhasil mengalahkan monster terbesar teman-teman Wow, dia bisa menghancurkan monster itu dengan sekali tembakan teman-teman Wihihi, keren sekali bukan? Kita lanjut ke Ultraman selanjutnya teman-teman Oke, nah disini kakak juga menemukan sebuah topeng Ultraman Z teman-teman Wow, dia adalah salah satu Ultraman yang paling tua teman-teman Wow, tetapi meskipun ia tua, ia adalah salah satu Ultraman yang terkuat teman-teman Dan ia juga sangat berpengalaman dalam mengalahkan monster teman-teman Wow, keren sekali bukan? Kita simpan nih teman-teman Wow, keren sekali bukan mainan kakak? Wah, tidak terasa teman-teman Kakak sudah memperkenalkan semua mainan yang kakak miliki teman-teman Wihihi, pada keren-keren bukan? Wah, itu tandanya kakak harus pamit teman-teman Wow, sayang sekali bukan? Nah, tapi jangan khawatir teman-teman Nanti kita bertemu lagi di lain video teman-teman Tapi jangan lupa ya teman-teman Untuk di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman Oke, kakak izin pamit dulu ya teman-teman Bye-bye Sampai jumpa